Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita sudah sama-sama tahu kalau madu itu rasanya enak Khasiatnya juga sangat banyak Nah, salah satu khasiat atau manfaat adalah Dari madu adalah Untuk nutrisi ibu yang hamil Mari kita coba baca tekstnya kan Sebagian dari keluhan-keluhan yang bisa diatasi dengan madu Adalah keluhan-keluhan yang terjadi selama masa kehamilan Sebagian dari kebutuhan-kebutuhan nutrisi dan gizi Yang bisa dipenuhi dengan madu adalah Kebutuhan nutrisi dan gizi ibu hamil Hal tersebut selain karena berkah Juga karena memang kanungan nutrisi dan gizi Pada madu yang sangat lengkap Alamiah dan bisa dipastikan tanpa efek samping Kalau sesuai dosis tentunya Sebagian dari kandungan berkahiat madu adalah Air, protein, karbohidrat, vitamin A, vitamin B1 Riboflavin atau vitamin B2 Niasin atau vitamin B3 Pantotenic acid atau vitamin B5 Polat atau vitamin B9 Nikotinic acid atau vitamin B3 Fospor, pantonic acid, kalsium, tembaga, besi, stearit, acid, potasium, energi, gula alami, seratangan, lemak, magnesium, phosphorus, sodium, belerang, kloriodium, dan lain-lain Nah jadi jelas ya kan bahwa Kalau agan-agan Kepengen punya kehamilan yang lebih berkualitas misalnya Lebih sehat misalnya Maka salah satu ikhtiarnya adalah dengan cara meminum madu Apalagi kalau mengingat zaman sekarang itu sudah banyak sekali madu-madu yang diformulasikan khusus untuk ibu-ibu yang sedang hamil Kira-kira begitu ya, gak perlu lagi-lagi Tentu agan-agan kalau memang sudah punya dokter pribadi tempat konsultasi Perlu dikonsultasikan dulu dengan dokter pribadi agan-agan ketika mau konsumsi madu Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh